Proses hukum terkait SMS ke pihatinan Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sujibyo kepada Jaksa Yulianto terkesan dipastakan dan bernuansa politis. Kader Partai Perindo melalui SMSHT merupakan himbauan demi penegak hukum dan bukanlah ancaman. Penetapan Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sujibyo sebagai tersangka dalam dugaan kasus pesan singkat atau SMS ke pihatinan terkesan dipaksakan. Isi SMSHT dinilai jumlah kader Partai Perindo bukan bernada ancaman, tapi himbauan demi penegakan hukum. Yang sedang menolak, menimpa Bapak Ketua Umum, Bapak Haritano Sujibyo. Kami menolak kriminalisasi. Menilai. Yang namanya Yulianto itu, karena udah orang-orang banyak tau SMS itu hanyalah SMS rendahan aja dan datar. Tidak ada kata-kata seperti mengancam, malah dianggap mengancam. Ini menurut saya ada politik negatif yang mana rasa ketakutan partai-partai politik lain terhadap Partai Perindo yang sekarang ini lagi booming. Di kaum yang lemah, ini di negeri ini akan adanya suatu keambilan di negeri ini yang harus ditergapkan. Sama sekali tidak ada pernyataan bahwasannya itu sebagai ancaman. Karena tidak ada sama sekali itu yang mengarah sebagai tubuhan ancaman.